selamat menikmati jadi di video gue kali ini gue coba pengen ngasih opini gue terhadap postingan di salah satu media sosial twitter dari akun adburuhbutuhdisco jadi si adburuh ini sepertinya dia mengeluarkan unek-uneknya tentang thrifting ya ya kan jadi awalnya sih gue ngeliat video ini udah pernah di angkat sama Ray di notbizclub jadi kurang lebih sama dia juga ngasih opini nya dia terhadap postingan si buruhbutuhdisco ini nah gue juga pengen apa namanya nambahin aja nih nambahin opini jadi si buruhbutuhdisco ini seperti mengeluarkan unek-uneknya dia di twitter terhadap thrifting nih jadi gue bacain dulu ya ada kurang lebih 4 ini gue bacain di awal ya jadi dia nge-tweet kurang lebih begini menurut gue sih simpelnya kalo lo orang kaya gak usah bikin-bikin thrift store kecuali itu emang bekas lo sendiri ngeborong barang dari lower class distributor dengan harga yang murah cuman buat dijual lebih mahal lagi is worth the end di respectful dia bikin kurang lebih statementnya kayak gini yang gue garis bawahin disini adalah ngeborong barang dari lower class dengan harga murah cuman buat dijual lebih mahal lagi ini statementnya gak gue setuju nih kalo dari segi mata seller gue hunting dari pasar tradisional dari toko satu ke toko yang lain itu kan pasti membutuhkan effort yang lebih gitu kayak gue keringetan butuh waktu tenaga gitu kan terus belum lagi gue dapet gue kurasiin tuh barangnya satu-satu gue pilihin karena emang untuk barang yang buat bisa dijual lagi itu kan kadang harus dipilih-pilih lagi gitu terus setelah lo melewati proses itu lo gak bisa langsung jual tuh barang harus juga lo bersihin lagi paling gak lo laundry jadi ketika lo pengen jual lagi dengan keadaan barang yang prima itu menurut gue lo memiliki nilai plus disitu udah gitu lo foto tuh barang konsep dan masih banyak lagi lah proses yang harus lo lewatin jadi kalo lo ngasih statementnya ngeborong barang dari lower class dengan harga murah cuman buat dijual lagi lebih mahal itu menurut gue kurang tepat karena dari apa namanya dari pasar tradisional barang sampe gue posting itu pasti ngelewatin prosesnya kalo misalkan buat para seller pengen ngambil untung itu ya wajar aja terus lanjut nih postingan berikutnya nih di posisi aslinya ketika distributor thrift shop yang ada di pasar tradisional target konsumen utamanya adalah masyarakat kelas bawah yang memang butuh pakaian dengan harga terjangkau mereka yang paling berhak untuk bisa mengakses pakaian bekas ini di poin ini gue setuju karena emang konsep awal gue main di thrift shop ini biar bisa menjadi apa namanya alternatif pilihan gitu punya budget pas-pasan gitu ya kan untuk bisa nikmatin barang thrift shop gitu di satu sisi gue setuju ya kan tapi kalo misalkan si buruh butuh ini ngejat semua seller untuk gara-gara kita terus apa namanya masyarakat kelas bawah gak bisa mengakses untuk pakaian bekas ini juga bisa lah juga gitu coba lo main-main ke toko gue disitu nanti ada barang yang emang yang harganya bawah menengah sama atas juga ada jadi lo gak bisa pukul rata ya disini yang ketiga nih ketika pakaian-pakaian ini diborong oleh orang kaya dan di appropriate terus di rebranding jadi lebih elite dan dimahalin buat profit mereka target konsumen berubah bergeser ke masyarakat menengah atas yang gaul di sosmed dan ke bawah sama pub culture yang mempopulerkan statement dia yang ketiga ini dia bilang ya kan rebranding padahal sih kurang tepat juga sih sebenernya bukan di rebranding lah diproses lagi dibuka dari bal lecek apa segala macem kita ambilin kita pilihin lagi yang terbaik gak butuh waktu tenaga terus kita laundryin barangnya kita fotoin sekarang kita ngomongin sosial media udah gitu kita jual di sosial media itu kan yang mahal itu bukan barangnya sebenernya konsepnya itu yang lebih mahal mau gue jual barangnya berapa juga kalau ada yang beli masok aja bergeser dibilang bergeser juga gak juga sih lebih ke arah peluang gitu kalau misalkan gue jual barang ini dengan kondisi lebih rapi lebih fresh dapet barang yang blended gitu minusnya dikit barangnya rapi kondisinya apik terus kita packaging dengan baik otomatis ya kan kalau misalkan ada yang minat dari kelas atas itu peluang sih buat gue peluang aja dan terakhir nih sementara masyarakat bawah yang awalnya bisa langsung beli di pasar tradisional distributor awal mereka mana ngerti Triv izinan ini di instagram akhirnya yang paling berhak untuk mengakses pakaian murah malah gak bisa nemu yang bagus-bagus lagi kayak gini kan kurang ajar statementnya kayak begini lu pukul rata semua seller di instagram sama di apa namanya tradisional nih nyata gak juga coba deh lu sekali-sekali main di pasar gitu pasti kalau misalkan lu sabar nyarinya pasar senen dah gitu dateng coba dateng awal lebih pagi segala macem jadi lu keliling aja disana pasti juga beberapa ada gitu ya masih yang ngejual barangnya dengan harga standar yang penting lu sabar aja kalau misalkan rada mahal dikit ya lu tawar aja sewajarnya kalau emang gak bisa ya berarti lu cari lagi di toko lainnya sebelahnya pasti banyak lah lu gak bisa samain seller yang jual mahal itu semuanya gitu lu pukul rata itu gak bisa ya pokoknya gitulah yang bilang thrifting jadi mahal gara-gara instagram gara-gara sosial media lu gak bisa ngebendung media juga buat masuk soalnya yang ada ya lu mau gak mau harus berdampingan sama media udah gitu aja dah gue malis tuh udah pokoknya saksiin video gue selanjutnya di logitlogit channel jangan lupa di subscribe instagram gue juga jangan lupa di follow di adlogitlogit id udah sampai jumpa di video gue selanjutnya ya gue cabut berisik banget tuh bocah surpada diem apa surpada diem ya 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 Terima kasih.